Mending kita yang birahi dulu baru burungnya Tidak, salah Jangan ngomong birahi kita loh, beda Oke, brother Saya ketemu di Praorano sekarang Mas sahabat-sahabat saya yang pemain-pemain Sejal Guning, ini Pak Is Dia pasti orang-orang Butar aja dan nomor timur Dan lain-lain, tahu ya Pak Is Tahu burungnya itu burung mewah aja Dipegang sama dia, cuma dia jarang mau Ngerawat burung yang benar-benar gitu Sekarang saya ketemu dengan beliau nih Kehibukan dia soalnya apa? Memburu orang Memburu orang, kehibukannya Pais, gimana kabarnya, Pais? Alhamdulillah Baik ya, tadi Pais bawa burung dua Burungnya mana, Pais? Kapten, di bawah Masih disimpan dulu, kesiapan dulu Wey, kapten buat kesiapan ini besok Ada burungnya Pais, ini kapten namanya Tapi kapten sekarang gak bisa saya liput Karena untuk persiapan, besok di kutar aja Jadi kita liput disana nanti, oke Pais, ngomong-ngomong Gimana cara perawatannya Pais Untuk sehari-hari, kan Pais ini sibuk banget Jadi kalau untuk kecel kuning kan sibuk kantor Itu rawatannya Pais gimana? Boleh gak dijelasin sedikit Pais? Kalau rawatan saya Gampang aja Gampang, gampangnya gimana? Itu rawatan kantor namanya Pais Rawatan kantor Karena bangunnya itu gak tentu Kadang jam 10, jam 11 Paling cepat jam 9 Terus burung gimana cara ngerawatnya itu? Jemurannya gimana itu gimana cara? Saya jemurnya paling lama 5 menit Kalau saya bangun Pokoknya bangun Jam 10, mau jam 11, mau jam 1 Tetap 5 menit? Tetap 5 menit Tetap 5 menit Oh, habis itu mandi Taruh di kamarnya lagi Masuk dalam rumah lagi ya? Rumah lagi Coba pemandiannya ada unik sedikit Pais ini Mungkin berada-berada lainnya gak pernah digunakan Jadi dia cara mandiin burungnya itu Setahu saya Ini langsung disangkarnya Dia punya tempat pemandian khusus Jadi misalnya burungnya 5 Dimasuk ke tempat pemandian khusus gitu Ini ya Pais Ini dia Pais Bener kan? Gimana? Itu lawatan Pais Sayang sama purungan Sayang sama purungan Tapi kebiasanya Gak capek ngelap juga Pak ya? Gak ada untuk beli Merendah Merendah terus Kapten sendiri Pais Ini burung yang mewah lah Kalau yang semenjak di Pais Nah saya mau tahu kapten ini Solusunya di Pais Solusunya dari mana Pais? Solusunya dulu Saya ngambilnya di Padian Oh dari Padian 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 Terkata burung-burung yang di rumah itu Dari Padian Padian sakre ya? Jadi Beli mahal Karena temen Saya tinggal ngambil ke rumahnya Oh Sofiran Padian Dia beri mahal Udah di friri gitu ya Nah Soretan kapten sendiri Setelah tembus berapa di Pais? Di saya 103 Sama 105 Tertinggi 105 105 ya Burung stabil Udah banyak prestasi yang berada di program Burung itu ya? Lumayan Sayang burungnya gak bisa dibawa Jadi besok kita liput dia Mudah-mudahan dia mau main di kantangan ya Kaptennya Dan Pais sekarang bawa burungnya mana Pais? Saya bawa burung Bed sama si Begos Bed, Bed, Begos ya Nanti kita liput speednya Nah untuk perawatan kapten Pais ya Kan tadi Pais sibuk Nah Kapten sendiri Rawatan hariannya gimana Pais? Di Pais tuh rawatannya sehariannya gimana? Kalau Pemandiannya? Pemandiannya ya Pegandong bangun masa ya Bangunnya? Bangun jam 10 jam 11 Baru saya mandi Oh Habis mandi Angin-anginnya sebentar Oke 10-15 menit Masuk lagi Ada tempat khususnya di rumah Jadi semua burung itu Di tempat yang aman Gak ada tikus Gak ada kucing Gak ada guan gitu ya Cecak pun gak ada Wih Jadi Stereo banget gitu Nah cuma Pemandiannya tidak tentu ya Pokoknya Paisnya Kalau sore itu Mandi wajibnya sore Oh mandi wajibnya sore Malem gimana Pak? Malem Udah Saya gak mandi maghrib Bukar hari sore ya Sore Jadi semua burung Hampir mau jelas maghrib baru mandi semua Hmm gitu ya Malem diambunin Sudah cukup Terus Butiran yang digunakan Dama burungnya Pak itu Butiran Syirpijo Guning atau Syirpijo 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 ya Gak ada Neku 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 Untuk Kerotonya Kapten itu Setiap hari atau gimana Pak? Semua burung saya pakai keroto Pakai keroto semua Jadi Habis mandi Mau pagi Mau sore Itu rata-rata Produkasi Keroto 4-5 minggu Nah Tetap itu Pak Tetap Pakai salah satu orang yang Kurang main ulet tongkong Karena mungkin dia Dari dulu dia jarang main ulet tongkong Apakah benar seperti itu? Memang gak? Saya jarang main ulet tongkong Jarang main ulet tongkong ya Lebih baik ulet pauk ya Biasanya ya Sama Apa Sama Yang Yang di daun itu Tonton Kenapa gak ulet tongkong? Biasanya ulet tongkong bisa naikin birahi juga bro Lain 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 versi Lain versi Nah kalau Robi sendiri Ulet tongkongnya banyak ya Dia banyak ulet tongkong nih Wajib Kalau saya sih Cara nyetel burungnya birahi dulu Birahi dulu Baru diturunin Karena kita gak tau Sepit burung itu keluar Ketika dia birahi atau tidak Tapi rata-rata Sepit burung keluar itu birahi Waktu dia birahi Berarti dimontokin dulu gitu? Dimontokin dulu Baru dicari? Sampai dia gigit-gigit Gigit-gigit sendiri Sudah gitu kan Sampai gigit Buluh-buluhnya Mending kita yang birahi dulu Baru burungnya Enggak salah Jangan lu ngomong birahi kita loh Beda Ini kita cowok semua Oke Tadi Pak Is sedikit menjelaskan tentang burungnya Yang kapten gitu Kan dia perawatannya Sederhana banget Brother Ini salah satu sahabat saya yang ada di Trara Yang pemain burung kecil guning Pak Is dan Pak Robi Juga dia udah lama pemainnya juga Jadi Nah sekarang kita bahas tentang ini ya Tentang kecil nih Pak Untuk event-event berikutnya Nah kayak Robi sendiri kan Pak Is nih Kita udah lama gak buat event nih Terarah ini udah lama banget nih Apakah ada niat kita akan bangun heaven lagi kembali seperti dulu atau gimana nih ya Ayo Gimana Ada Kalau saya sih ada Ada datu kecil lombok 2 Yang dulunya datu kecil lombok itu untung ya Datu kecil lombok dulu Untung Bukan untung ya Bukan Bukan Banyak Tapi yang keluar ke Ke Gantangan itu jarang Jarang Teman-teman di Kecamatan Trara ini rata-rata Sananya Los-losan Los-losan Jadi Kalau los-losan rame dia Rame Rame los losan ya Rame dia Kayak finalan dia Jadi tunggu brother Terarah Dengan datu kecil 2 nya akan membuat kejutan Tapi gak tahu tanggal dan berapanya kita akan laksanakan Tapi pasti loh Pasti 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 Kita pasti kena data Ini baru seru ini Saya pengantar informasi ke Mataram Harus itu harus ya Datu kecil 2 ya Pak Aiz akan Pak Aiz Pak Robi Dan saya akan Insya Allah akan Merencanakan gimana yang akhir-akhir Oke Ini mungkin Gak ada dukungan dari Pak Juro Jelas sih Sudah ada Sudah ada Sudah ada Apa istilahnya itu Pendor nya sudah ada Sudah Sudah Cari dia Sponsor Ya Makasih brother Coba itu aja dah Kita mau ngomong Bincang-bincang Sebentar aja Sekarang kita Mau ngobrol Pinteran dulu Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pinteran dulu Pinteran dulu Pinteran dulu Pinteran dulu Pinteran dulu Pinteran dulu Pinteran 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 selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih